Intro Pilkada Serentak 2018 memasuki tahapan kampanye terbatas Dalam kampanye kali ini DPR anggota DPR RI Fahri Francis Yang adalah Ketua Komisi 5 siap memperjuangkan program kerja calon gubernur NTT Paket Eston Kris yang ingin meningkatkan infrastruktur daerah Tahapan Pilkada Serentak yang memasuki tahapan kampanye terbatas Mulai dilakukan oleh masing-masing paket cagup-cawagup di NTT Paket Eston Kris yang diusung oleh Partai Gerindra dan PAN Serta dukungan penuh oleh dari Partai Perindo Dalam kampanye terbatas kali ini Memulai kampanye dari daerah pedalaman di Kabupaten TTS Fahri Francis, Ketua Komisi 5 DPR RI mengatakan Dari pemaparan program kerja paket ini Yang ingin membangun infrastruktur daerah Demi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Dirinya akan mendukung penuh dan siap berjuang Jika paket Eston Kris terpilih nanti Sebagai ketua komisi 5 yang membidangi jalan, jembatan, perumahan, desa Itu adalah mitra kerja dari pemerintah pusat Yang memiliki, yang memegang palu Kalau palu ya Jadi kalau palu itu kita ketok berarti setuju Pasti kalau Pak Eston Kris menang Pak Eston Kris mengusulkan program-program Saya yang memegang palu Saya pasti berkomunikasi, berkonasi Dan memberikan persetujuan terhadap program-program Yang diusulkan oleh pemerintah daerah provinsi NTT Sementara itu dalam tahapan ini Banyak warga yang belum mengenal paket calon gubernur Dan wakil gubernur Hal ini membuat Kristian rotok Calon wakil gubernur NTT kaget Ketika menanyakan paket lain Warga setempat belum mengenal Meski demikian dirinya berharap Warga setempat harus tetap menjadi pemilih yang cerdas Bapak Mama tahu semua calon gubernur Tahu Nomor satu itu siapa? Eston Kris Nomor dua? Ketika menang Yang nomor dua itu Pak Benny Pak Marianus Syek Dengan Ibu Nung Leni Kenal tidak Pak Marianus? Ibu Nung Leni Tidak kenal Ibu Nung Leni Ada yang kenal Ada yang tidak kenal Ya jujur Harus jujur Politik ini bukan pikir Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur Eman Suni, Tim Ainus memberitakan Pengawas Pemilu Kecamatan Desa Terima kasih